Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jangan takut gagal di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi rem lengket atau panas pertama-tama teman-teman lepas kaliper rem dari dudukannya disini ada dua baut yang mengikat kaliper rem dengan tromol, teman-teman lihat cara pelepasannya di dalam video langkah selanjutnya teman-teman keluarkan piston rem dari pada dudukannya dengan cara teman-teman menginjak-ginjak pedal rem sampai piston remnya keluar setelah piston rem keluar barulah teman-teman bisa melepaskan atau membuka selang rem yang terdapat di belakang blok piston rem tersebut setelah terlepas kaliper rem dengan tromol barulah teman-teman bisa membersihkan teman-teman bisa lihat di dalam video terdapat banyak sekali kotoran-kotoran di piston rem tersebut dan di dalam blok piston rem tersebut langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum pembersihan teman-teman bisa lepaskan sil debu yang terdapat di kaliper rem cara pelepasannya teman-teman bisa menggunakan obeng kecil lalu mencongkel bagian sisi sil debu tersebut sampai keluar setelah sil debu sudah terlepas daripada dudukannya teman-teman bisa melepas sil piston rem yang terdapat di dalam blok piston rem tersebut cara pelepasannya teman-teman juga bisa menggunakan obeng kecil dengan mencongkel sisi bagian sil tersebut sampai keluar setelah silnya sudah terlepas daripada dudukannya barulah teman-teman membersihkannya menggunakan sabun colet ataupun kertas pasir atau ampelas perlu teman-teman ketahui juga apabila kaliper rem banyak terdapat kotoran-kotoran inilah yang salah satunya bisa menyebabkan rem lengket atau panas cara pembersihannya bisa teman-teman simak di dalam video dalam langkah pembersihan teman-teman juga bisa menggunakan obeng kecil untuk membersihkan bagian rumahan sil dengan cara mencongkel rumahan sil tersebut agar kotoran-kotoran yang terdapat di dalam rumahan sil dapat keluar caranya bisa teman-teman simak di dalam video setelah dirasa sudah cukup bersih tidak ada lagi karat atau kotoran-kotoran yang terdapat di dalam blok piston rem langkah selanjutnya teman-teman bisa membersihkan piston rem dengan cara yang sama cara pembersihannya teman-teman bisa melihat di dalam video selamat menikmati selamat menikmati setelah dirasa semua sudah cukup bersih langkah selanjutnya teman-teman bisa mengeringkan komponen-komponen rem tersebut dengan menggunakan tisu kain lap ataupun angin bertekanan atau kompresor setelah semuanya dirasa sudah cukup kering langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang seal yang terdapat di dalam piston rem disini saya menggunakan seperpat yang ore cara pemasangannya bisa teman-teman lihat atau simak di dalam video setelah hasil yang terdapat di dalam blok piston rem tersebut telah terpasang langkah selanjutnya teman-teman bisa mengoleskan gamuk atau gris ini agar melumasi piston rem supaya tidak kesat saat langkah pemasukannya bisa teman-teman simak di dalam video cara mengoleskan gris dan memasukkan piston rem tersebut 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 Hai setelah piston rem telah terpasang didudukannya langkah selanjutnya teman-teman bisa memasang sil debu yang mana sil ini nantinya yang akan melindungi komponen atau piston rem daripada kotoran-kotoran cara pemasangannya bisa teman-teman simak di dalam video selamat menikmati selamat menikmati setelah sil debu telah terpasang didudukannya barulah teman-teman bisa memasang pin atau kancingan yang mana pin ini nanti yang mengikat sil debu dari dudukannya agar tidak terlepas saat operasi pengereman cara pemasangannya bisa teman-teman lihat di dalam video terima kasih selamat menikmati selamat menikmati setelah semua komponen-komponen telah terpasang dengan rapi langkah selanjutnya teman-teman bisa kita memasang kaliper rem tersebut kepada dudukannya cara pemasangannya bisa teman-teman simak di dalam video sebelum kita memasang kaliper rem tersebut ada baiknya kita mengoleskan gemuk di bagian dudukan kaliper rem tersebut ini agar saat operasi pengereman piston rem Hai bisa kembali atau mundur saat pedal rem di lepas setelah kaliper rem terpasang didukannya barulah teman-teman bisa memasang selang selang rem selang rem cara pemasangannya bisa teman-teman simak di dalam video setelah semua komponen-komponen telah terpasang didudukannya langkah selanjutnya teman-teman bisa membuang angin yang terdapat di dalam blok piston rem ini dilakukan agar saat kita menginjak pedal rem rem tersebut bekerja dengan optimal cara buang anginnya bisa teman-teman lihat atau simak di dalam video setelah komponen telah terpasang barulah teman-teman bisa menguji coba rem tersebut selamat menikmati